Hai friends, selamat datang lagi di channel ini bersama dengan saya Adrian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga hari ini masih menjadi hari yang inspiratif untuk kalian. Nah, seperti yang kalian lihat, di atas meja saya telah ada 2 smartphone dan kita akan membandingkan Realme C25 dan Samsung Galaxy M12. Sebelumnya, saya mengucapkan selamat datang dan bergabung buat teman-teman yang baru saja datang ke channel ini. Nah, di video ini kita akan komparasi antara kedua smartphone entry level ini di mana kita mendapatkan Realme C25 dan Samsung Galaxy M12 yang dijual dengan harga yang sama 2 juta rupiah untuk varian 4x64. Dan tidak hanya harga yang sama, namun desainnya juga memiliki bentuk yang sama. Nah, sekarang mari kita lihat lebih dahulu untuk detail side-by-side. Untuk layarnya, Realme C25 dan Samsung Galaxy M12 memiliki layar IPS 6,5 inch beresolusi 720p dengan kerapatan piksel 270 ppi. Namun, Samsung Galaxy M12 lebih unggul karena memberikan kita 90Hz Adaptive Refresh Rate. Untuk bodinya, baik frame dan back cover menggunakan plastik material. Pindah ke internalnya, Realme C25 menawarkan 2 opsi internal, 4x64 dan 4x128. Sedangkan, Samsung Galaxy M12 menawarkan 2 opsi internal, 3x32 dan 4x64. Tentunya, dalam hal ini, Realme lebih menarik karena kita memiliki opsi 128GB. Untuk prosesornya, Realme C25 menggunakan chipset MediaTek Helio G70, sedang Samsung Galaxy M12 menggunakan chipset Exynos 850. Berpindah ke sisi kameranya, Realme C25 dan Samsung Galaxy M12 memiliki selfie kamera 8MP. Dan untuk kamera belakang, Samsung Galaxy M12 memberikan quad camera setup dengan kamera utama 48MP, ultrawide kamera 5MP, macro kamera 2MP, dan depth kamera 2MP. Sedangkan, Realme C25 memberikan triple setup camera dengan kamera utama 48MP, macro kamera 2MP, dan black and white kamera 2MP. Untuk audio, kedua smartphone ini mengandalkan satu speaker yang terletak di bawah smartphone. Melihat baterainya, Realme C25 memiliki baterai yang lebih besar, 6000 mAh, yang sudah support 18W fast charging, dibandingkan dengan Samsung Galaxy M12 dengan baterai 5000 mAh, dengan 15W fast charging. Untuk sisi konektivitasnya, masih mengandalkan jaringan 4G, dengan dual nano SIM, dan masih ada opsi untuk menambah storage via external memory card. Nah, itu tadi quick look spesifikasi untuk kedua smartphone ini. Nah, sekarang mari kita lihat terlebih dahulu untuk sisi desainnya. Hal yang saya notice dari keduanya adalah bentuk desainnya yang sangat mirip, khususnya pada sisi kameranya yang berbentuk square. Yang membedakannya, tentu pada finishing warna, di mana Samsung memiliki modern art look dengan warna yang vibrant, sedangkan Realme dengan dual tone color yang terlihat sporty, dengan logo di samping yang terlihat besar. Yang berbeda juga pada posisi fingerprint, di mana Realme C25 terletak pada sisi belakang, sedangkan Samsung Galaxy M12 di sisi kanan menyatu dengan tombol power. Untuk sisi desain, pilihan saya adalah Samsung Galaxy M12 yang memberikan kita modern art look yang seperti ini, dan juga penempatan fingerprintnya yang pas menyatu dengan tombol power, serta membuat back covernya terlihat lebih rapi. Nah, berikutnya mari kita lihat untuk sisi layarnya. Kedua smartphone ini memiliki resolusi 720p, dan di saat saya play YouTube video di resolusi yang sama 720p, layar Realme C25 lebih cerah, dan memberikan pengalaman menonton video yang lebih nyaman. Kemudian, saya juga mencoba untuk melihat TikTok video, hasilnya juga sama, di mana layar Realme C25 memberikan tone warna yang lebih bagus. Nah, jika teman-teman sering menggunakan smartphone untuk menonton video, pilihannya adalah Realme C25 dengan kualitas layar yang lebih bagus. Nah, berikutnya bagaimana untuk sisi gamingnya. Kalian masih akan bisa menyalurkan hobi gaming, baik di Realme C25 dan Samsung Galaxy M12. Keduanya masih mampu dipakai untuk bermain game kompetitif seperti Mobile Legends dan PUBG dengan grafis yang standar. Namun, ada keterbatasan pada Samsung Galaxy M12 di mana gyroscope tidak dapat digunakan. Untuk bermain game, tentunya prosesor menjadi kebutuhan kita. Dan dalam hal ini, Realme C25 memberikan kita prosesor yang lebih unggul untuk pengolahan grafis dengan Mediatek Helio G70. Next, kita akan bahas untuk baterainya. Realme C25 memiliki baterai 6000 mAh dibandingkan dengan Samsung Galaxy M12 dengan 5000 mAh. Sehingga untuk support kegiatan basic harian seperti browsing, sosmed, nonton video, dan gaming, Realme C25 bisa bertahan lebih lama. Sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, mungkin teman-teman bisa luangkan waktu sebentar untuk klik subscribe agar channel ini bisa terus berkarya dan berkembang dalam memberikan konten-konten terbaiknya untuk kalian. Nah, sekarang kita akan masuk ke pengujian real-life test untuk kamera kedua smartphone ini. Dan ini adalah video selfie untuk kedua smartphone ini dengan resolusi 1080p 30fps. Nah, kita mulai dulu dari Realme C25. Hasil kalau dibawa jalan seperti ini, guys. Apakah videonya cukup stabil? Dan untuk kualitas audionya bagaimana? Apakah kalian bisa dengarkan suara saya dengan cukup baik? Dan untuk warnanya, apakah kalian menyukai warna di Realme C25 ini? Dan ini pemandangan sekitar saya ya. Nah, berikutnya kita akan coba ganti ke Samsung Galaxy M12. Untuk perekamannya, hasil dari audionya seperti ini apakah bisa didengarkan dengan cukup baik? Dan untuk kestabilan videonya, apakah kalian merasa untuk kestabilan videonya sudah bagus? Dan yang terakhir, untuk saturasi warnanya, apakah saturasi warnanya sudah cukup sesuai dengan harapan kalian? Nah, sekarang kita akan coba ganti ke kamera utamanya yang di belakang. Dan ini perekaman dengan kamera utamanya yang di belakang di resolusi 1080p 30fps. Dan kalau dilihat untuk hasil dari Realme C25, kesabilan videonya belum dapat terlihat dengan baik ya, guys. Dan untuk kualitas audionya, apakah bisa kalian dengarkan dengan cukup baik? Nah, kita lihat ke Samsung Galaxy M12 untuk kestabilan videonya juga saya lihat belum bekerja dengan baik ya. Dan untuk kualitas audionya bagaimana? Apakah bisa kalian dengarkan dengan cukup baik? Dan untuk pemandangan di sekitar saya dengan kedua smartphone adalah seperti ini. Silahkan kalian lihat ya. untuk hasil foto pada kondisi siang hari, Samsung Galaxy M12 memberikan tone warna yang terlihat warm, agak kuning, di mana objek dan background terlihat menyatu tanpa ada warna yang dominan. Namun, Realme C25 memberikan hasil foto yang bisa membuat kita fokus pada objek dengan latar belakang yang lebih soft. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pada kondisi low-like, hasil foto Realme C25 juga lebih bagus dan terlihat lebih artistik dibandingkan dengan Samsung Galaxy M12. Ya, itu tadi adalah hasil foto dan video dengan menggunakan kedua smartphone ini. Semoga hasilnya bisa kalian pilih sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, berikutnya, saya akan menjawab satu pertanyaan. Pilih yang mana dari keduanya? Jika kalian membutuhkan sebuah smartphone basic harian dengan desain yang bagus, bisa dipakai untuk entertainment dan gaming, serta kamera yang lengkap dengan adanya ultrawide, maka Samsung Galaxy M12 bisa kalian pertimbangkan. Namun, jika kalian membutuhkan sebuah smartphone yang baterainya bisa bertahan seharian, layarnya juga lebih bagus, gamingnya juga lebih maksimal, dan hasil kameranya memberikan hasil foto yang lebih better, kalian tidak membutuhkan juga kamera ultrawide, maka Realme C25 cocok untuk kalian. Ya, sekian dulu video komparasi antara Samsung Galaxy M12 dan Realme C25. Semoga video ini bisa membantu teman-teman yang sedang mempertimbangkan untuk membeli salah satu dari smartphone ini. Dan thank you banget buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu menonton video ini. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa dibantu untuk klik subscribe, karena subscribe dari teman-teman adalah sumber motivasi untuk saya. Dan di-like video ini, serta di-share video ini. Sampai jumpa lagi kita di video berikutnya, bersama dengan saya Adrian. Sampai jumpa lagi kita di video berikutnya.